Tips Membuka Usaha Toko Kelontong Setiap membuka sebuah bisnis yang baru, pasti langkah-langkah awal akan dibutuhkan untuk membangunnya. Anda bisa mempelajarinya agar tidak bingung untuk mempersiapkan usaha baru. Berikut adalah beberapa cara untuk memulai sebuah toko sembako modern. Rencanakan konsep dan lakukan riset pasar Sebelum Anda membuat sebuah toko, pasti memikirkan sebuah konsep dan juga melakukan sebuah riset pasar adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran usaha yang akan dirintis, serta mempelajari keperluan yang mungkin akan sering digunakan di lingkungan tersebut. Apa hal ini perlu? Secara logika, konsumen atau pembeli pasti memilih barang yang sama namun dengan harga yang lebih murah. Hal inilah yang akan membuat toko kelontong Anda menjadi ramai. Untuk perbedaan harganya sebenarnya tak harus banyak, dengan selisih 500 rupiah hingga 1000 rupiah saja sebenarnya sudah menarik minat pembeli. Kunci utama dan terakhir agar toko kelontong ramai pembeli yang wajib Anda lakukan adalah jujur. Hal ini diperlukan agar mampu membangu kepercayaan pelanggan. Misalnya, jika ternyata barang yang Anda jual rusak, maka katakanlah secara jujur bahwa produk tersebut telah rusak. Hal ini akan menarik pelanggan, sebab mereka menganggap bahwa toko Anda tidak melakukan penipuan. Agar toko kelontong ramai pembeli memang membutuhkan banyak trik jitu yang harus dilakukan. Mengingat saat ini bisnis toko kelontong memiliki banyak pesaing, sehingga Anda harus melakukan hal yang berbeda. Langkah pertama untuk memasarkan toko sembako adalah dengan memasang spanduk. Tapi perlu dicatat bahwa spanduk yang dipajang tidak boleh sembarangan. Anda perlu memasang spanduk yang jelas. Jelas di sini artinya spanduk tersebut harus bisa mendeskripsikan toko sembako tersebut. Dalam spanduk sebaiknya ada nama, barang apa saja yang tersedia, beserta nomor kontak yang bisa dihubungi. Strategi supaya lebih menarik dalam spanduk adalah menggunakan nama yang unik. Nama unik yang ketika dibaca orang lain akan tetap ingat. Cara ini cukup ampuh untuk membuat calon pelanggan penasaran untuk berkunjung ke toko kelontong milik Anda. Untuk spanduk, ukuran normalnya adalah 3-3 meter. Ukuran normal tersebut sudah ideal untuk memuat segala informasi mengenai toko sembako. Desain spanduk sekreatif mungkin supaya pelanggan berminat untuk membaca spanduk tersebut. Penarik lain di spanduk adalah apabila toko sembako Anda berpartner dengan brand terkenal seperti Lotte Grosir, yang merupakan bagian dari Lotte Mart Indonesia. Toko Anda akan menjadi lebih terpercaya karena bersanding dengan brand yang sudah dikenal masyarakat. Strategi promosi yang bisa Anda lakukan adalah dengan menyediakan fasilitas antarpesanan. Di zaman yang mulai maju seperti sekarang ini, orang-orang cenderung malas melakukan sesuatu. Mereka akan memilih cara yang instan untuk melakukan sesuatu, salah satunya berbelanja. Dengan adanya kemudahan membeli di marketplace, biasanya warung dan toko sembako biasa akan tersingkirkan. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, Anda bisa menciptakan cara Anda sendiri untuk memperoleh pelanggan. Misalnya, Anda menyediakan layanan antarpesanan untuk jumlah belanja tertentu kepada pelanggan. Tentu hal ini bisa meningkatkan penjualan dengan mengantar langsung barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Atau Anda juga menentukan tarif tertentu untuk mengantar barang-barang yang hendak dibeli konsumen. Nah, berikut di atas merupakan cara ampuh memasarkan toko sembako agar laku keras yang bisa Anda coba terapkan ke toko Anda. Tentunya cara tersebut tidak akan terwujud tanpa konsistensi dan keberlanjutan. Jadi jika satu cara gagal, Anda bisa mencoba cara-cara lainnya. Selamat mencoba! Usaha riil dalam berdagang dengan teknik seperti di atas sangat penting untuk dilakukan. Namun, hal terakhir dan terpenting adalah melalui doa dan amalan. Karena doa mampu mengubah takdir. Doa juga mampu mengetuk pintu langit dan melahirkan keajaiban. Tips membuka usaha toko kelontong. Terima kasih telah menonton!